Yang pertama mereka sudah menyediakan dan yang bikin spesial lagi adalah hal yang spesial dari rumah ini adalah Dari depan mereka juga sudah ngasih tapi kalau teman-teman rasain jadi memang rumah ini ngasih kita ada spot yang menjorok Nah bisa kita lihat teman-teman di sebelah kanan jadit ini Selamat datang ketemu lagi dengan saya Joshua Jerry di channel Juala Rumah Murah SBY Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Selatan tempatnya di daerah Waru Pondok Chandra Siapa disini yang gak kenal Pondok Chandra itu perubahan lama yang sudah banyak penduduknya teman-teman Kali ini jadit ada di kawasan Palem yang cukup deket banget ke Mer sekitar 2-3 menitan Ke Tol Tambak Sumur juga segitu 2-3 menitan dan ada juga disini deket ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Ada Kampus UINSA juga yang baru dan juga deket ke UPN teman-teman Jadi memang beberapa spot penting di Surabaya Selatan apalagi deket ke Surabaya Timur Ini banyak banget teman-teman ya Nah sebelum kita masuk ke dalam yuk kita cek dulu fasa depannya Udah ganteng ya udah industrial banget ada border warna hitamnya Terus mereka nanti di dalam juga pakai model Scandinavian teman-teman Jadi bakal banyak banget aksen-aksen kayu yang dipakai mulai dari backdropnya Mulai dari pintunya mereka pakai aksen-aksen kayu Oke tapi sebelum itu kita coba cek dulu di atas depan ini Jadi untuk area rumahnya teman-teman Ini rumah baru ya ukurannya 5x18 Jadi total luas tanahnya 90 meter persegi Nah di depan ini perlu jalannya sekitar 6-7 meteran Jadi bisa dipakai untuk 2 mobil ya 6-7 meteran itu batas puffingnya Tapi kalau kita tambahin dengan tanjaan menuju ke rumah ini Jadi bisa sampai 3 mobil teman-teman ya Jadi cukup lebar cukup luas bisa dilalui 2-3 mobil Nah untuk rumah ini sendiri dari tanah gang ini Dari puffing ini menuju ke area karpor teman-teman Ini naik sekitar 50-60 sentian Jadi tenang aja gak akan banjir Dan juga untuk saluran membuangannya Juga sudah disediakan teman-teman Tutupannya juga jadi bener-bener rapi dan clean Salah satu kesukaan jadi lihat rumah ini adalah Nanti kita bakal ngecek perintilan-perintilan Atau hal-hal kecil itu sudah diperhatikan teman-teman Sehingga kita gak perlu lagi ribet Untuk bel, untuk lampu taman Untuk tandon, tutupan tandon dan lain-lain Sudah rapi dan cantik teman-teman Yuk kita langsung aja cek ke dalam Oke ini adalah area karpornya teman-teman Untuk rumah yang ini, ini cukup untuk satu mobil dan beberapa motor Tapi kalau teman-teman lihat nanti di sebelah kiri Rumah baru yang di sebelah kiri Itu gak ada tempat untuk tanaman ini teman-teman ya Jadi potnya ini gak ada Bener-bener full di plaster untuk dua mobil Jadi kalau teman-teman punya dua mobil kecil Bisa dimasukkan langsung ke rumah Oke, nah perintilan apa aja sih Yang tadi tadi udah jelasin Yang pertama, mereka sudah nyediain bel Jadi kita gak perlu repot-repot lagi masang bel Sudah nyala juga Terus yang kedua, mereka juga sedia lampu taman atau lampu garasi Jadi ada dua lampu garasi ini Yang bisa dipakai waktu malam Jadi malam gak seberapa gelap Terus ada juga keran air teman-teman Jadi untuk kita cuci mobil Sangat bisa gitu ya Disitu ada tandon air, ada meteran air Terus ada sanyo pun juga sudah disediakan teman-teman Bukan stok kontaknya aja Tapi sanyonya sudah terpasang juga gitu ya Jadi memang keren banget Disini juga ada septic tank Di area depan ya Jadi gak masuk ke belakang Itu cukup oke Dan yang bikin spesial lagi adalah Disini ada anti rayapnya teman-teman ya Jadi sangat jarang untuk rumah yang ukurannya Bisa dibilang lumayan compact Di area pondok sandera Sudah disediakan fasilitas anti rayap seperti ini Ini salah satu keunikannya teman-teman Terus sekarang jadi lagi ada di area terasnya Jadi terasnya ini bisa dipakai untuk kita duduk-duduk ya Karena ukurannya masih lebar Sekitar 1 meteran Kali 3 meteran ada Jadi bisa kita pakai untuk tempat duduk Atau tempat untuk naruk payung Helm dan lain-lain Bisa banget disini teman-teman Kalau kita lihat juga Hal yang spesial dari rumah ini adalah Pintunya Pintu utamanya yang super gede Lebarnya ini sekitar 1 meter lebih dikit teman-teman Biasanya lebarnya 80an Nah ini 1 meter lebih Jadi kelihatan dari depan itu gagal Pokok dan langsung sampai atas teman-teman ya Sampai siling Ini silingnya nanti sekitar sampai ke dalam Itu sekitar 3,2an 3,2 meter Tapi tengah saja tetap kelihatan oke Clean dan gede luas Oke Dari depan mereka juga sudah ngasih kesan Scandinavian ya Kita lihat dari dinding sebelah sini Sudah aksennya Necer batu-batu Perkayuan Sebelah sini juga ketambahan kayu Untuk pintunya Jadi benar-benar Scandinavian ya Tentel sampai nanti masuk ke dalam Yuk kita cek sekarang Oke Sekarang jadi sudah ada di area living roomnya Jadi konsepnya tetap open space ya Supaya teman-teman dapat kelegaan Ketika masuk ke dalam rumah Open space teman-teman Sealingnya 3,2 yang seperti tadi Tapi kalau teman-teman Rasain Nggak kayak 3,2 ya Hampir kayak 3,5 ya Jadi benar-benar tinggi Dan sudah semi furnish Teman-teman ya Kalau kita lihat Di sebelah kanan Jadi ini Ini sudah ada backdrop TV-nya Jadi teman-teman Tinggal naruh TV aja Sudah cantik Sudah ada backdrop Yang nyambung nanti Untuk pegangan Tangga ke atas Jadi nggak perlu Rail-rail besi Oke Nah di rumah ini teman-teman Ada 3 per 1 kamar tidur Dan 3 per 1 kamar mandi Ya Di bawah Di lantai 1 Ini ada 1 kamar Yaitu kamar utama Karena ukurannya yang gede Dan ada kamar mandi dalamnya Yuk kita cek ke dalam Oke ini adalah kamar utamanya teman-teman Selain ukurannya yang besar Di sini juga ada kamar mandi dalamnya Dan juga ada AC-nya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman ambil rumah ini Segala macam hal-hal kecilnya Kayak bel, AC, sanyo, water heater pun juga ada teman-teman Jadi memang rumah ini ngasih kita Hal-hal yang kecil Yang nggak diperhatikan Tapi kalau dihitung-hitung juga lumayan Gitu ya Nah di sini mereka dari depan sampai belakang Sampai atas Mereka pakai kusen yang warna hitam teman-teman Jadi nambahin kesan strong-nya gitu ya Semuanya kelihatan bold gitu Dan tentu saja bisa dibuka teman-teman Nah Ya Di luar ini Ini void teman-teman ya Langsung ke atas dan outdoor Jadi nggak ada tutupan apa-apa Sehingga udaranya bisa masuk Plong enak ke kamar ini Nah kita coba cek dulu kamar mandi dalamnya Nah untuk kamar mandi dalam Menurut jadi ini cukup ya Nggak terlalu besar Nggak terlalu kecil juga Mereka modalnya mau manjang Tapi fasilitasnya lengkap ya Ada shower-nya Ada water heater-nya Sudah include Ada wash towel-nya Dan juga ada closet duduknya Terus tinggi juga teman-teman Ini tingginya pun juga sama Kayak yang di depan Sekitar 3,2-an Ada jendelanya juga Jadi kalau misalkan Nanti ada air panas Uapnya bisa langsung keluar Tapi tenang aja Di sini juga sudah ada Egg house-nya Jadi kebantu Ketolong banget Yuk kita coba cek Di sebelah tadi Outdoor ada apa ya Oke nah jadi sekarang Masuk ke area outdoor ya Bisa kita jadikan Taman mini Untuk kongko bisa Karena di sini Langsung Tembus teman-teman Nggak kehalang oleh Kanopi Atau kaca temper Jadi bener-bener langsung Udara bisa masuk Langsung ke dalam rumah Dan ke dalam kamar ini Di sini juga Kalau misalkan ini Dipakai untuk Sembilis area pun Juga bisa teman-teman Yuk kita coba ke depan Nah memang di rumah ini Teman-teman Belum disediakan Dapur ya Jadi kita memang Harus masang Dapurnya sendiri Tapi tenang aja Di sini sudah ada Instalasi-instalasinya ya Di sini juga Sudah disediakan Instalasi air Jadi mungkin Plannya Dananya Di sini adalah Dapur Bisa buat Dapur basah atau kering Jadi satu pun It's okay Kalau teman-teman Mau pindah ke depan pun Dapurnya Masih bisa Oke Nah sebelum kita Ke area yang lain Di bawah ini teman-teman Ada spot yang Menjorok ke tembok kanan Ya Yaitu di bawah tangga Jadi benar-benar dimanfaatkan Di bawah tangga ini Selain untuk gudang Di sebelah kanan Ini juga bisa dimanfaatkan Untuk meja makan Jadi Sana dapur Sini meja makan Ruang tamu Jadi tantanannya sudah oke Kita dapat space Yang lebih masuk Di sebelahnya kamar Nah di depan ini Ini ada gudang mini Teman-teman Jadi Cuma tinggal Kita Kasih pintu aja Sudah jadi gudang mini Ya Contohnya ini Nah Sudah ada lampunya juga Jadi kalau Nyari barang Sudah sangat oke Kita coba Ke kamar mandinya yuk Oke Ini adalah kamar mandi Untuk tamu teman-teman Jadi Ada wastafel Kuasa duduk Nggak ada showernya Karena bukan untuk mandi Dindingnya ini sudah Agu-agu teman-teman Di keramik ya Dan ada Kayak keramik seginam Motif seginam Kayak gini Jadi Menurutku oke Dan kekinian banget ya Bisa kita Tadi dari depan Mereka pakai Border warna hitam Industrial Terus Kuskannya warna hitam Juga seberang kekinian Apalagi mereka Namain skandinavian Kayak gini Jadi menurut jadit Untuk rumah yang harga Satu eman Teman-teman bisa langsung Dapetin rumah Seciame ini Yuk kita coba cek ke atas Nah bisa kita lihat teman-teman Di sebelah kanan jadit ini Ini ada semacam Ya sekat partisi tadi ya Atau backdrop Yang dibuat di TV tadi Yang bisa digunakan juga Untuk pegangan tangga Ya jadi Sangat fungsional Untuk lebar tangga sendiri teman-teman Ini juga lumayan gede ya Untuk rumah yang lebar lima Tangga ini cukup besar gitu Bisa dilalui dua orang Dan mereka ada void tinggi teman-teman Jadi dari tangga bawah ke atas ini Ini sekitar 6-7 meteran Ada Jadi oke banget Nah waktu kita menuju ke lantai 2 Nah ini yang gak biasa teman-teman Ada semacam kayak Infinity glass gitu ya Jadi kalau selama ini kita naik Tangga Terus di sebelah tangga Ada pril dan kaca biasa Ini full pakai kaca teman-teman ya Jadi eleganya itu dapet banget Gitu ya Nah di lantai 2 ini Ini ada 2 kamar tidur Plus 1 ya Dan ada 2 kamar mandi Sebelum itu kita coba cek ke sana dulu deh Yuk let's go Oke ini adalah area belakang dari rumah ini teman-teman Plus 1 nya adalah Ruang tidur untuk ART ya Langsung nyambung ke sebelahnya Yaitu kamar mandi itu ART Klosetnya kloset jongkok Ada shower nya juga Shower ya Dan juga ada kerannya Jadi oke untuk ART Terus di depan sini Ini ada area service Bisa teman-teman pakai untuk mesin cuci Dan juga bisa untuk jemur baju ya Di atas ini sudah dikasih Spandek Transparan gitu ya Dan anginnya tetap bisa masuk Ada semacam kayak kasa Bersih dikasih kasa gitu teman-teman Jadi meskipun Apa namanya Ditutupin Tapi tetap udaranya bisa masuk Oke nah di depan ini Ini ada space kecil ya Bisa kita pakai untuk Nyimpen barang bisa Untuk meja kerja bisa Nah ini kebetulan Sama owner nya sudah dikasih bufet teman-teman ya Sama kayak yang di backdrop TV tadi Ada semacam bufet-bufetan Warnanya sama HPL nya sama Jadi mereka ngasih aksen-aksen kayak gini Yang kita butuhkan nantinya gitu ya Nah di depan ini Ini area favoritku juga sih Selain rumah ini pakai kusen hitam ya Mereka pakai kaca itu Gede-gede kayak gini teman-teman Jadi ini ukurannya sangat jarang gitu ya Dan langsung Keterimaan angin dari atas Jadi bener-bener Waktu masuk kesini Nggak cuma dari Belakang sini aja Yang tadi ketutupan sama kasa Tapi dari sini legapol Apalagi kalau kita buka dua-duanya Ini pasti Anginnya masuk banyak gitu ya Yuk kita coba cek Kesebelasan ada apa ya Oke kita sekarang lagi menuju ke kamar yang kedua Jadi kamar kedua ini teman-teman Agak sedikit beda ya Mereka disini pakai warna hijau Ijau nya itu hijau Bukan army ya Kayak hijau terang gitu Menuju ke krem Menuju ke putih Mungkin di kameranya teman-teman Warnanya krem gitu ya Tapi kalau kita lihat aslinya Warnanya hijau teman-teman Dan ini keren Sangat jarang ya Tadi mereka pakai warna hitam Terus pintunya pintu kayu semua Pintu model kayu Motif kayu Nah disini mereka masuk ke warna hijau Tapi tetap estetik ya Kalau sekarang orang bilang ya Ukurannya sekitar Tiga meteran teman-teman Tiga kali tigaan Terus ini juga aslinya jendela Jadi tetap kedapatan udara Dari atas semuanya Dan sudah terpasang AC teman-teman ya Jadi setiap kamar sudah dapat AC Di kamar mandi ada Water heaternya juga Jadi kelengkapannya ini oke banget Yuk kita coba cek kamar mandi sebelah ada apa Nah kamar mandi ini teman-teman Ini dipakai untuk dua kamar ya Yang sebelumnya kita lihat barusan Dan kamar yang di depan Oke Fasilitasnya sama juga Ada wastafel Closet duduk Ada water heater Jangan lupa Dan juga ada shower Nah ini ukurannya lebih besar Daripada yang di kamar utama Lebih lebar Untuk speknya semuanya juga sama Mereka pakai ding-ding keramik abu-abu Pakai motif Seginam juga Jadi kelihatannya kekinian banget Dan modern banget Nah di sebelah kiri ini Nah ini juga kedapatan ini teman-teman Buffet ya Jadi benar-benar ada beberapa hal Hal itu yang sebenarnya Nggak perlu ada Tapi diadain Kayak macam buffet ini Backdrop TV Bel pintu Terus anti rayap Jadi benar-benar diperhatikan teman-teman Dan Semacam kayak kita dikasih bonus gitu ya Nah sebelum kita masuk ke kamar Di sebelah sini ada Semacam servis area lagi teman-teman ya Jadi bisa untuk pesen cuci Dan untuk jemur juga Tapi Kalau teman-teman disini Butuh banget Kamar man di dalam Bisa dipakai teman-teman ya Soalnya Sudah ada Instalasi airnya Jadi Kalau misal Wah Pengen kamar utamanya Dari atas nih Nah Teman-teman bisa pakai ini Sebagai kamar man di dalam Tapi harus reno sedikit teman-teman ya Nah ini atasnya juga Sudah ada Taper glassnya Dan tinggi Jadi nambahinnya Mungkin nambahin tembok sini Terus disini Bolongin jari pintu Nutup Bata yang disini juga Tapi atasnya sudah Cantik Ada kaca teman-teman Yuk kita coba cek Kamar sebelah ada apa Let's go Oke ini adalah kamar terakhir teman-teman Ukurannya Kalau bisa kita bilang Kedua terbaik ya Dari yang bawah Jadi yang bawah Juara satu Ini juara dua Ukurannya sekitar 4 meter x 3 meteran Dan sudah ada AC nya juga Instalasi listriknya sudah oke juga Terus mereka full di area sini Pakai kaca ya Jadi kalau teman-teman lihat Dari depan tadi ada Border kotak Nah ini adalah kamar ini teman-teman Mereka pakai kusen warna hitam Juga dari bawah sampai atas Jadi keren Tapi bisa dibuka Gini ya Kiri dan kanan Jadi oke Warnanya juga masih warna hijau teman-teman ya Jadi sama untuk area atas ini Keren banget Yuk kita coba turun di bawah Oke sedikit review teman-teman Rumah ini Ukurannya 5 x 18 Jadi totalnya 90 meter persegi Bangunannya 130 meter persegi Ada 31 kamar tidur Dan 31 kamar mandi Terus untuk suratnya sudah SHM IMB lengkap Jadi kalau teman-teman Mau KPR Sangat welcome Nanti bakal jadi terbantu Sampai serah terima rumahnya Terus disini juga banyak Free ya Banyak halal kecil yang diperhatikan Tadi ada bel Ada lampu taman Bahkan ada lampu LED Untuk jalan teman-teman ya Jadi kalau misalkan kita Pagi subuh Atau kita malam Ada timer air dili Dan bakal nyala Rumah ini hadap utara teman-teman Listriknya 2200 Watt Dan daerahnya sudah PDRM Harganya Cuma 1,5 M aja Teman-teman bisa dapatkan rumah cantik ini Dan semua daerah ini Oke kalau teman-teman punya pertanyaan Teman-teman langsung kontak jadid Nomornya di bawah ini Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Channel Jualurumah Price Bay Supaya teman-teman dapat info terbaru Terkini tentang properti yang murah dan bagus Yang ada di perbayar Oke jangan lupa juga untuk share ke semuanya Ke kerabat, ke teman, ke pacar, ke sebuatan, suami, istri Bapak-ibu semuanya Supaya kita sama-sama sharing properti dan homework yang ada di perbayar Thank you for watching And see you in our next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax